Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Morning students Morning my beloved children How are you today? Ya I hope so You and I All of us Always be healthy Always be free And don't forget To continue Study All of the mapel Mata pelajaran Now I am Ibu Emi Casmini Want to teach About chapter 5 To past continuous tense Ya anak-anak Semuanya Tolong fokus Ibu akan mengajarkan Tentang Past continuous tense Program Belajar dari rumah Dengan SMP Negeri Sebelah Cirebon Program Belajar dari rumah Ya anak-anak ya PJJ dengan SMP Negeri Sebelah Cirebon Oleh Mrs. Emi Casmini SPD By Mrs. Emi Casmini SPD Tolong fokus Anak-anak Ibu kasih gambaran dulu ya Sebelumnya Yaitu Past continuous tense Yang pertama Goals Atau Tujuan Pembelajarannya Yang kedua Yang kedua Adalah Functions Atau Fungsi Yang ketiga Time Sinyal Atau Waktu Untuk past continuous Itu Waktunya Apa saja Yang keempat Adalah Forms Rumus Atau Bentuk Atau Pola Yang kelimanya Adalah Examples Atau Contoh-contoh Dan yang keenamnya Exercises Latihan Ya Anak-anak Kemudian Ibu Bacakan dulu Goals Atau Tujuan Pembelajaran Kamu Dalam Mempelajari The past Continuous Sense Adalah Satu Mengidentifikasi Suatu Pekerjaan Atau Peristiwa Yang Sedang Terjadi Sedang Terjadi Tetapi Waktunya Lampau Contoh Dalam Bersenis Aja dulu Biar gampang Anak-anak Kami Sedang Menonton Televisi Tadi Malam Ketika Ayah Datang Sedang Menonton Televisinya Itu Tadi Malam Pada Saat Ayah Datang Bicaranya Kaminya Hari Hari Jadi Sudah Lampau Sedang Pekerjaan Atau Peristiwanya Sudah Lampau Tapi Sedang Terjadi Tapi Di Masa Lampau Oke Yang Kedua Goals Atau Tujuan Pembelajarannya Adalah Membuat Kalimat Positif Negatif Dan Intrugatif Kalimat Tanya Ya Dalam Bentuk Pekerjaan Atau Peristiwa Yang Sedang Terjadi Pada Masa Lampau Ibu Ingatkan Lagi Barangkali Kalian Ada Yang Lupa Karena Kelas 7 Dan 8 Yang Namanya Positif Negatif Intrugatif Sudah Sering Belajar Ibu Kasih Tahu Dulu Positif Itu Kalimat Pernyataan Negatif Itu Menyangkal Dan Intrugatif Itu Kalimat Tanya Kalimat Tanya Intrugatif Adalah Dengarkan Kalimat Tanya Atau Intrugatif Adalah Kalimat Tanya Yang Tidak Memerlukan Kata Tanya Gitu Ya Berarti Kalimat Tanya Pakai Apa Bu Intrugatif Adalah Kalimat Tanya Yang Kata Bantunya Di Depan Emang Kalimat Tanya Eh Kata Tanya Itu Apa Saja Question Question Word Adalah What Apa Why Mengapa When Kapan Where Itu Dimana Kemudian Itu Yang W W W W H Questions W W Itu W Dengan H Question Word Katanya Menggunakan W H Nah Hanya Hanya How 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 Much How 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 Often How Long Ya Kan How Far How Fast Dan Sebagainya Nah Kalimat Intrugatif Tidak Memerlukan Positifnya Positifnya Negatifnya Ibu Emi Tidak Sedang Mengajar IPS Kemarin Ya kan Ibu Leni Mrs. Leni Was Teaching Misalnya Geography Yesterday Mrs. Emi Was Not Teaching Geography Yesterday Intrugatifnya Gimana Was Tadilah Ditaruh Di depan Nah itu kan Bukan kata-tanya Was itu Was Mrs. Leni Teaching Geography Yesterday Yes Si Was Kenapa sih Gantinya Ibu Leni Gitu ya Oke Jadi Intrugatif Kalimat Tanya Tidak Menggunakan Kata-tanya Di awal Kalimat Oke Next Berikutnya Next Functionnya Fungsi dari Pass Continuous Adalah Suatu Pekerjaan Atau Peristiwa Yang sedang Terjadi Pada masa Lalu Pada masa Lampau Oke Go Time Waktunya Anak-anak Waktu yang digunakan Pada pas Continuous Adalah Yesterday Kemarin ya Last week Last year Last month Last night Last Monday Pokoknya yang Last Last Di depannya Adalah Lampau Gitu ya Last 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 Iya Hari Kamis Lalu Hari Kamis Lampau Gitu Kalau last Di depan Adalah Lampau Oke Lanjut Sekarang Rumusnya Atau Forms Atau Polanya Yang positif Anak-anak Positif Itu Awas Ulangi lagi Ibu Tekankan Ibu Emi Enggak Segan-segan Mengajar Supaya kamu Paham Betul Yang namanya Tensis Anak-anak Karena ini Modal Dasar Kalian Untuk Menuju Ke Jenjang Pendidikan Berikutnya Yang Namanya Subject Ini kan Subject Dasarnya Ada Tujuh Subject Itu They We I You He See It Walaupun Itu Dijabarkan Banyak Ya Seperti Misalnya My Father See He My Mother See Tapi My Father And My Mother Itu Bukan He And She Tapi They Atau Misalnya My Father And I Ayahku Dengan Saya Itu Kata Gantinya We Siapa Siapapun And I Dan Saya And I Itu Kata Gantinya We Jadi Penjabaran Dari They Itu Banyak Sekali Yang Lebih Dari Satu Ulangi Ya Nana Subject Ada Tujuh Macam Tujuh Dasarnya Tujuh They Mereka We Kami Atau Kita Ya kan Kemudian I Aku You Kamu Atau Kalian Bisa Dua Fungsi Bisa Kamu Atau Satu Apa Namanya Tunggal Ya Juga You Sebagai Jamak Kalian Kemudian He Dia Laki Si Dia Cewe Dia Perempuan Kemudian It Dia Selain Manusia Misalnya Meong Ya Tapi Satu Nih Anak Nah Kemudian Yang Negatif Eh Sorry Sorry Kemudian Yang Menggunakan Subject Subject Yang Menggunakan Was Be Was Adalah Empat I He See It I See He It Subject Yang Menggunakan Was Kalau Wernya Wernya Tiga Yang Menggunakan Wernya They We You Ibu Jabarkan Dulu Kebawah Itu Rumusnya Positif Negatif Interogatif Rumusnya Itu Sekarang Lihat Ke Ibu Jabatan Dulu They Siapa Si Bu Orang Ketiga Jamak We Siapa Si Bu We Adalah Kami Atau Kita Orang Pertama Jamak You Siapa Si Bu Orang Kedua Tunggal Dan Jamak I I Itu Orang Pertama Tunggal Si He It Orang Ketiga Tunggal Orang Pertama Adalah Orang Yang Berbicara Orang Kedua Orang Yang Diajak Berbicara Orang Ketiga Orang Yang Dibicarakan Siapakah Mereka Mereka Adalah Para Prajurit Dan Sebagainya Who Are They Misalnya They They Are Soldiers They Are Teachers They Are My Beloved Students Orang Orang Keduanya Satu Orang Orang Kedua Hanya Satu Yaitu You Orang Pertama Ada Dua I Orang Pertama Tunggal Orang Pertama Jamak Adalah We Jadi Dua Ada Dua Orang Pertama Orang Kedua Hanya Ada Satu You Tapi Bisa Jamak Bisa Tunggal You Sebagai Anda Satu Orang You Sebagai Kalian Banyak Kemudian Orang Ketiga Ada Banyak Iya Ada Empat He See It Orang Ketiga Tunggal D Orang Ketiga Jamak Oke Lanjut Sekarang VOD Anak Ini kata Dasar Wait Correct Write Cutting Stain Play Do Contoh Sedangkan Kata Kata Kerja Itu Banyak Luar Biasa Ini Hanya Sedikit Contoh Ada Tujuh Jadi Kalau Menggunakan Pass Continuous Dengerin Anak Yang Namanya Continuous Mesti Bentuk Ink Gitu Ya Kata Kerjanya Mesti Bentuk Ink Kalau Present Bu Present Continuous Present Continuous Berarti Present To be Be M Is R Ditambah Kata Kerja Bentuk Ink Kalau Post Continuous Was Word Kata Kerja Bentuk Ink Karena Sama Continuous Namanya Continuous Itu Bentuk Ink Ya Oke Example Contoh Positif Ya Positive Form Bentuk Positif Adalah Subject Ditambah B Past B Was Atau Word Bukan B Present Karena B Ada Dua Ada B Present Is MR Dengan B Past Was Word Subject Plus B Was Or Word Plus Verb One Plus Ink Plus Objek Ibu Bahasa Indonesia Kan Ya Subject Subject Ditambah B Adalah Was Word Kalau Subject Itu I He See It Pakai Was Kalau Subject They We You Pakai Word Garis Miring Itu Adalah Atau Ditambah Kata kerja Dasar Yang tadi Misalnya Correct Ya kan Verb Satunya Plus Ink Correct Thing Plus Object Atau Ibu Sebut Saja Compliment Lengkap I Was Waiting For You At Four Clock Yesterday Negatif Subject Was Word B Was Word B Eh B Maksudnya Was Word Plus Not Verb One In Object They Were Not Waiting For You At Four O' Clock Yesterday Interregatif B B Was Word Anak Anak Subject Verb One Plus Ink Plus Object Ya Oke Oke Now What was he doing? Apa yang sedang dia kerjakan? Sedangnya bukan sekarang anak-anak ya Sedangnya bentuk lampau Positifnya He was correcting your homework last night Negatifnya She was not correcting your homework last week Interregatifnya Was she correcting your homework last night? Yes She Was Okay No What was she doing? Positif Evie was cutting the flower last week Negatif Devi was not cutting the flower last week Positifnya anak-anak Evie sedang memotong bunga-bunga itu minggu lalu Negatifnya Dewi Tidak sedang memotong bunga-bunga itu minggu lalu Interregatifnya Apakah Evie sedang memotong bunga-bunga itu minggu lalu? Ya Ya What were they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Positifnya They were standing here yesterday Mereka sedang berdiri di sini kemarin Negatifnya They were not standing here last Thursday Mereka tidak sedang berdiri di sini Selasa lalu Interregatifnya Who are they standing here last Thursday? Apakah mereka sedang berdiri di sini selasa lalu? Tidak Ya Karena mereka sedang berdiri di sini-nya kemarin Now What were we doing? Apa yang sedang kita lakukan? Positifnya We were watching Devi When our dad came home Kami Kita sedang menonton televisi Ketika ayah datang Negatifnya Fani was not watching TV When our dad came home Fani tidak sedang nonton TV Ketika ayah pulang Itu ayah pulang ya Come home Interregatifnya Were we watching TV When our dad came home? Apakah kita Sedang nonton TV Ketika ayah pulang? Yes We are Iya Karena yang sedang nonton TV Pada saat ayah pulang adalah Kami Atau kita Berikutnya Menggunakan subject you What were you doing? Positifnya You were playing football last Sunday Apa yang sedang kamu lakukan? Positifnya Kamu sedang bermain sepak bola Hari minggu lalu Negatifnya The children were not playing football last Sunday Anak-anak itu sedang tidak Tidak sedang bermain sepak bola Hari minggu lalu Interregatifnya Interregatif Were they Were the children playing football last Sunday? No They were not Apakah anak-anak itu sedang bermain Sepak bola hari minggu lalu? Tidak Itu ya Karena yang sedang bermain Sepak bola minggu lalu adalah Kalian Kamu Sekarang Eksersisnya Anak-anak Kerjakan tugas Ya Do exercise Very very well Kerjakan Latihannya dengan sangat baik Make sentences Positive Negative And Interregative Forms Of the past Continuous Tense Buatlah kalimat-kalimat Positif Negatif Dan Interregatif Ya Buatlah kalimat-kalimat Dalam bentuk Formsnya Anak-anak ya Positif Negatif Dan Interregatif Past Continuous Tense Si Awas anak-anak Si subjeknya Berarti menggunakan apa Ingat rumusnya Anak-anak Si Sebagai subjek Sesudah itu apa Sesudah itu B B-nya was Atau was Itu Kemudian Cooknya Bentuknya Ing Ride Rice In the kitchen Two hours ago Ya Dia Sedang Memasak Nasi goreng Di dapur Dua jam lalu Yang kedua Jadi ini bentuknya Belum benar Dalam kurungnya Dibetulin dulu Sesuai rumus Yang kedua Oh iya Maksudnya Kalau ini sudah jadi Anak-anak Sudah jadi kalimat positif Misal nih Ibu-ibu contohin aja deh She was cooking Fried rice In the kitchen Two hours ago Kamu tulis positifnya itu Kemudian diganti Kedalam bentuk negatif Di bawahnya Ada yang diganti ya Si nya diganti boleh Two hours ago nya diganti boleh Dia sedang Memasak Nasi goreng Di dapur Dua jam yang lalu Negatifnya misalnya Kami tidak sedang Tapi dalam bahasa Inggris ya In English Of course Kami tidak sedang Memasak nasi goreng Di dapur Dua jam lalu Interogatifnya Apakah kami Sedang memasak Nasi goreng Di dapur Dua jam lalu Tidak Gitu ya Tapi All of In English Of course Tentu saja semuanya Dalam bahasa Inggris The second one is Nomor dua adalah My parents My parents itu apa Orang tua saya Berarti Your My mom And my dad My pap And my mom Berarti day kan Kata gantinya My parents go to Surabaya Last month Orang tua saya Pergi ke Surabaya Bulan lalu Kamu bikin Positifnya Ibu Bocorin nih My parents Were Going To Surabaya Last Month Itu Positifnya Silahkan Kamu tulis Positifnya Yang tadi Ibu bilangin Kemudian diganti menjadi Negative And Introgative Oke The second Exercise Yang kedua Make sentences Positif Negative And Introgative Forms of the past Continuous tense Using the words Below Jadi Kalian Tadi Mah Suruh Membuat kalimat positif Dengan kalimat yang sudah ada Tapi belum sempurna ya Menyempurnakan kalimat yang ada Menyempurnakan dalam bentuk Past Continue Stand Yang Positif Kemudian kamu ubah ke dalam bentuk Negative Dan Introgative Sedangkan yang ini Belum jadi kalimatnya Tetapi kamu bikin Dengan satu kata Wash Mencuci Harus bentuk Ing loh Awas Sebelumnya harus ada Bi dulu Sebelumnya harus ada Subject dulu Bikinlah Dalam bentuk Positif Terus kamu ubah menjadi Negative Kamu ubah lagi menjadi Introgative Contohnya Dalam bacaan nisah Ibu contohin ya Wash ya Mencuci ya Contohnya nih Nanti kamu kreasikan sendiri Her Sister Was Was Washing All of The Clothes Yesterday Morning Tuh Gampang kan Her Sister Berarti kan si Iya kan Saudara perempuan dia Berarti kan si Jadi mangkanya Menggunakannya was 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 Washing The Clothes Atau All of the clothes Gak apa-apa The clothes aja Gak apa-apa Her Sister Was Washing The clothes Yesterday Morning Itu positifnya Kamu ganti Negative Introgative Kemudian ring Ibu contohkan lagi ya My sons Tuh Jangan my sons The boys Banyak Anak-anak itu Anak laki-laki ya Were Pakainya were Awas The boys Kata gantinya they Jadi pakainya were Contoh Ibu contohkan Dalam positifnya The boys Were Drinking Some glass Of Milk An hour Ago Contoh lagi Ulangi ya The boys Were Drinking Some Glasses Of Milk An hour Ago Coba kamu bikin Yang tadi Ibu tulis Kemudian kamu Rubah ke Negative And Introgative I think My explanation Is very Very Clear Saya kira Penjelasan ibu Sangat Jelas Ya Insyaallah Sangat jelas Sudah dibongkar Subjeknya Sudah dibongkar Rumusnya Kata kerja juga Dibongkar juga Tadi Ya Padahal disini Materinya tidak ada Cuman ibu bongkar sendiri Ya kan Keterangan waktu juga Sama Jadi ibu kira Sangat sudah jelas Tinggal masalah Kefokusan kamu Saja Ya anak-anak ya Oke Thank you so much For your attention Ya Do all of your job Do all of your exercise Well Very very well Of course Better than before I hope so And Be spirit Keep Be healthy And social distancing See you Anak-anak See you See you Sampai ketemu Next time Goodbye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh